Pedang Kayu Harum, Jilid 07 Cuiin memandang dengan muka berubah merah karena penasaran ketika sumoinya mengeluarkan segulung sutra hitam, kemudian mengikat dua pergelangan tangan kenghang yang masih rebah terlentang kebingungan. Setelah mengikat dua tangan pemuda itu secara hati-hati, gadis baju putih ini lalu memakai kembali sabuknya, dilibat-libatkan di pinggangnya yang ramping. Sumoi mengapa kau tawan dia? Dia itu, punyaku. Aku yang menangkap dia, dan aku yang berhak atas dirinya. Dia itu kekasihku teriak Cuiin dengan nada penasaran dan marah, namun dia tetap tidak berani mengeluarkan ucapan kasar terhadap sumoinya ini. Hem, kulihat kau tadi hendak membunuhnya, kata si gadis baju putih dengan suara halus dan tenang. Karena dia adalah punyaku, aku berhak melakukan apa saja terhadapnya. Aku hendak membunuhnya karena dia tidak memenuhi permintaanku untuk mencari pusaka-pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong. Aku tahu semua itu, suci. Hanya aku tak senang melihat engkau hendak membunuhnya. Ibu sendiri yang menyuruh aku menyusulmu dan mengawasi gerak-gerikmu. Dan harusku katakan bahwa apa yang kulihat semalam tadi dan saat ini, sungguh mengecewakan sekali. Kau terlalu menurutkan nafsu, nafsu wirahi dan nafsu kemarahanmu. Yang dicari belum didapat, mengapa hendak membunuh dia? Ibu yang menyuruh aku menangkapnya dan membawanya kepada ibu. Ak'ah Cuiin mengeluh dengan nada kecewa sekali. Daulu Subo tidak tertarik dengan peninggalan Shinjiu Kiamong, dan membiarkan aku pergi untuk merampasnya, untukku sendiri. Sudahlah, suci. Mari kita pergi menghadap ibu dan kau boleh bicara sendiri kepada ibu. Tapi Subo, ibu guru. Sudahlah gadis baju putih itu membentak sehingga sucinya terdiam. Kemudian gadis baju putih itu menggerakkan bibir diruncingkan dan terdengarlah suara suitan melengking yang amat ngering. Tak lama kemudian terdengar suara roda gerobak yang dilarikan kuda cepat sekali menuju ke tempat itu. Ternyata kemudian bahwa gerobak itu ditarik oleh empat ekor kuda besar, dikusiri oleh seorang wanita muda yang cantik, adapun di belakang gerobak itu masih ada tiga orang wanita setengah tua yang cantik-cantik dan bersikap garang. Empat wanita yang datang ini semuanya memakai pakaian kuning dan di punggung mereka tampak gagang pedang. Masukkan dia ke dalam kereta, aku sendiri yang akan menjaganya bersama suci, kata gadis itu memberi perintah kepada tiga orang wanita setengah tua yang sudah melompat turun dari kuda. Tanpa bicara sesuatu, mereka lalu mengangkat tubuh kenghang dan memasukkannya ke dalam kereta, didudukan di atas bangku menghadap ke belakang. Kenghang masih pening kepalanya, menyadarkan diri dan meramkan mata, mulai mengumpulkan hawa sakti untuk mengusir hawa beracun yang mengotorkan dada dan kepalanya. Kalian berempat berangkatlah lebih dulu memberi laporan kepada ibu bahwa orang yang dikehendaki sudah tertawan. Biar suci yang menggantikan menjadi kusir dan aku yang mengawal orang ini. Berangkatlah. Empat orang itu mengangguk. Wanita muda yang tadi menjadi kusir diboncengkan oleh seorang di antara mereka dan tiga ekor kuda itu lalu membalap ke sebelah depan. Cuiin menghela nafas panjang penuh kekecewaan, akan tetapi tanpa banyak membantah dia lalu pindah duduk ke depan dan menjadi kusir. Adapun gadis baju putih itu kini duduk berhadapan dengan kenghang. Dengan gemas Cuiin mencambuk empat ekor kuda itu yang segera membedal sambil mengeluarkan suara meringkik keras. Roda-roda kereta menderu-deru di atas jalan yang berbatu, dan guncangan-guncangan ini membuat kenghang cepat sadar kembali. Sejak tadi kenghang tidak pingsan, hanya pening dan pandangan matanya berkunang. Namun dia masih dapat mengikuti dengan jelas apa yang telah terjadi dan dapat mengerti bahwa nyawanya tertolong oleh gadis baju putih yang membelanggunya dan kini duduk di depannya. Kalau tidak ada gadis ini, tentu lehernya telah putus dan nyawanya melayang oleh pedang merah Cuiin. Ia merasa heran sekali mengapa semuai dari Cuiin ini kelihatannya jauh lebih lihai daripada Cuiin sendiri dan amat ditaati oleh sucinya. Akan tetapi dia mengetahui semua itu sebagian besar hanya dari ketajaman pendengarannya saja karena tadi matanya masih berkunang dan kabur pandangannya. Sekarang, sesudah dia mengusir sisa hawa beracun, dibantu guncangan kereta itu yang membuat pandangan matanya terang kembali, dia lalu membuka matu memandang nona yang duduk anteng di depannya. Mula-mula yang mempesona kenghang adalah kedua matu itu. Sepasang matu yang amat luar biasa indahnya, mengingatkan kenghang akan bintang-bintang di langit, dengan cahaya hangat lembut seperti sinar matahari pagi, bening bagai air telaga, tajam lebih pedang pusaka, akan tetapi dibalik semua keindahan itu jelas tersembunyi sifat dingin yang sangat menyeramkan. Matu itu agaknya bisa menangkap kesadarannya akan tetapi hanya sekilas saja menyapu wajahnya, kemudian matu itu memandang lagi ke depan, seakan-akan dapat menembus segala yang berada di depannya. Kemudian pandang matu kenghang merayapi wajah itu dan dia makin terpesona. Gadis yang jauh lebih muda dari Cui Im ini, yang usianya ditaksir tak akan lebih tua dari dirinya sendiri, memiliki wajah yang amat cantik jelita. Bentuk wajahnya bulat telur, dengan kulit muka yang halus putih kemerahan tanpa beda dan gincu. Rambutnya hitam sekali dan sangat halus seperti benang sutera, gemuk subur menghias dali dan kedua pipi, menyembulkan dua buah telinga yang hanya kelihatan sedikit, dan terhias dua buah hanting-hanting bermata merah. Alis itu sangat hitam dan kecil memanjang seperti dilukis saja padahal tak ada bekas-bekas goresan pensil dan agaknya alis ini beserta bulu macul yang panjang melengkung itulah yang menambah keindahan matanya. Hidungnya kecil mancung dengan ujungnya agak menantang ke atas, diapit oleh sepasang pipi yang kemerahan dan halus seperti buah tomat meranum. Ketika pandang macu kenghang menurun lagi, pandang matanya seolah-olah menempel dan melekat pada sepasang bibir itu. Sukar dikatakan mana yang lebih idah antara matu dan bibir itu. Bentuknya alaksana gendewa dipentang, dan warnanya merah membasah, segar dan membuat kenghang tanpa disadarinya sendiri menelan ludah seperti seorang kehasan melihat buah yang segar. Kemudian sinar macu kenghang makin liar memandang lebih ke bawah dan apa yang dilihatnya benar-benar membuat dia terpesona. Gadis ini sangat cantik jelita, sikapnya agung dan pendiam, dan bentuk tubuhnya, sukar dilukiskan dengan kata-kata sungguh pun pakaian sutrap putih itu membungkusnya. Pendeknya, kalau Cui In merupakan gadis yang luar biasa cantiknya dan yang tidak pernah sebelumnya dia temukan atau impikan, kini gadis baju putih ini merupakan seorang gadis yang tak pernah dia sangka terdapat di dalam dunia. Hidung belang, sudah puaskah engkau meneliti dan menaksir diriku? Pertanyaan ini halus dan merdu terdengar oleh telinga, namun bagaikan pisau berkarat menggores jantung. Kenghang belum tentu akan menjadi semerah itu kedua pipinya apabila dia menerima tamparan keras. Eh, oh, aku, dia mengagap, berusaha mengelak dari pandangan matu yang begitu halus namun tajam menembus dada. Aku tahu, engkau hidung belang seperti gurumu, akan tetapi perlu kau ketahui bahwa aku bukanlah seorang wanita murahan seperti dia itu, dengan dagunya yang meruncing halus, gadis itu menudin ke arah depan, ke arah Cui In yang mengemudikan kereta. Kenghang menghela nafas panjang dan tidak terasa lagi dia mengangkat kedua tangan yang terbelenggu itu untuk mengosok-gosok hidungnya yang dua kali dikatakan belang. Ketika kedua tangannya mengosok-gosok hidung ini, seolah-olah baru tampak olehnya bahwa pergelangan kedua tangannya dibelenggu, terikat oleh sehelai tali sutra hitam yang amat kuat. Ia menaksir-naksir berapa kekuatan belenggu ini. Jangan mencoba-coba untuk mematahkan belenggu, gadis itu seakan dapat membaca pikirannya. Selain kau tak akan berhasil, juga aku akan menyeretmu di belakang kereta kalau kau banyak tingkah. Wah-wah, kiranya si jelita ini malah lebih galak daripada Cui Im, pikir Kenghang. Dia kembali menatap wajah itu dan melihat betapa gadis itu tenang laksan air telaga, dan matanya merenung jauh ke depan. Dia dianggap seperti lalat saja, atau bahkan tidak ada. Kenghang penasaran. Dia bukanlah seorang yang tidak mengenal budi. Gadis ini sudah menyelamatkan nyawanya, tidak mungkin dia yang sudah diselamatkan nyawanya diam saja seperti seorang yang tidak mengenal budi. Nona, akan tetapi dia tidak melanjutkan karena gadis itu sama sekali tidak bergerak, sama sekali tidak memperhatikan tanda-tanda bahwa dia mendengar panggilannya. Kenghang bergidik. Gadis ini bagaikan arca saja. Arca dari batu pualam yang halus dan dingin. Akan tetapi melihat bibirnya yang begitu merah membasah, melihat kemerahan pada rongga mulutnya ketika tadi bicara, kilatan giginya yang kecil rata dan putih, semua ini membayangkan darah muda yang panas. Setelah gadis itu kini berdiam diri, sikapnya benar-benar luar biasa dinginnya, sedingin salju di utara. Nona ia tidak putus asa dan memanggil lagi lebih keras. Namun gadis itu tetap diam, jangankan bergerak melirik pun tidak. Beledak, jak, dor kereta melalui jalan yang berbatu, rodanya menumbuk batu-batu yang besar sehingga kereta itu terguncang hebat, bahkan hampir roboh miring. Hei, ah Keng Hang mengatur keseimbangan tubuhnya dan kaget sekali. Akan tetapi kereta berjalan terus dan amatlah kagumnya menyaksikan betapa gadis baju putih di depannya itu masih tetap seperti tadi, tidak bergerak, tidak berguncang, juga tidak kaget. Wah seperti orang mati saja. Keng Hang tertegun sendiri. Jangan-jangan dia sudah mati. Matanya terbuka akan tetapi manikmatu itu sama sekali tidak bergerak, napasnya pun seolah-olah berhenti. Nona. Kembali tiada jawaban. Keng Hang mulai khawatir, maka mendekatkan kedua tangannya yang terbelenggu itu ke depan hidung kecil mancung itu. Dia hendak memastikan apakah napas Nona itu masih ada. Dan tangannya tidak merasakan sesuatu. Gadis ini telah mati. Ia menjadi panik dan menurunkan tangan hendak menyentuh uratna di lengan Nona itu. Plak kedua tangannya ditampar dan Nona itu membuka mulut. Kau mau apa? Ingin diseret di belakang kereta kah? Keng Hang kaget setengah mati sampai pantatnya terlomcat dari tempat duduknya. Walah. Kau bikin kaget aku saja, Nona. Hampir saja aku mati karena kaget. Kusangka kau, kau tidak bernafas lagi. Begini goblokah murid Shinjiu Kiamong sehingga tidak tahu orang sedang melakukan latihan PKH Ihoan Hiat, menutup hawa mengatur jalan darah. Oh Keng Hang hanya dapat mengeluarkan suara Ah Oh saja karena semakin lama dia merasa semakin kagum dan heran. Dia pernah mendengar dari suhunya akan ilmu PKH Ihoan Hiat ini, semacam ilmu untuk selalu mengadakan pengendalian terhadap jalan darah dan berhubungan dengan tenaga Sinkang. Akan tetapi ilmu yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah tinggi tingkat kepandainya. Dan Nona Cilik ini telah melatih ilmu itu di dalam kereta yang berguncang-guncang. Meskipun semenjak tadi hanya mengeluarkan suara Ah Eh Oh, akan tetapi suara ini jelas membayangkan kekaguman. Hal ini agaknya terasa oleh gadis itu yang sebagai seorang manusia normal, terutama wanita, tentu saja amat senang hatinya mendapat pujian. Kau mau apa sih? Panggil-panggil orang terus. Nona, aku Cia Keng Hang bukanlah orang yang tak mengenal budi. Aku telah berhutang nyawa kepadamu. Aku tidak pernah menghutangkan nyawa. Eh, haha, aku, aku telah Nona selamatkan dari pedang cuyim. HMM, hubunganmu dengan suci sudah begitu jauh ya sehingga kau menyebut namanya begitu saja? Wajah Keng Hang menjadi merah sekali. Nona ini boleh jadi pendiam, akan tetapi seperti biasanya orang pendiam, sekali mengeluarkan kata-kata selalu akan menusuk jantung. Kumaksudkan, Nona BHA Cui Im, aku sudah kau tolong dan selain pernyataan terima kasihku, aku pun selamanya tidak akan melupakan budi pertolongan itu. Tetapi, sesudah menyelamatkan nyawaku yang tak berharga ini, mengapa Nona malah menawan aku? Hei, hei, awas sumoy. Dia itu laki-laki yang pandai sekali merayu, melebih gurunya. Jangan-jangan kau nanti dirobohkan rayuannya yang manis seperti madu. Hei-hik-hik dari depan cuyim berkata dengan suara mengejek. Gadis baju putih itu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya. Huh, sejak kapan aku dapat dirobohkan rayuan orang? Aku tidak seperti engkau yang begitu mudah dapat dipikat oleh rayuan bocah ini, suci. Hei-hei-hei, bocah ya? Dia itu bocah? Hei-hei-hik, tunggu saja kau, sumoy, kalau sudah berada dalam pelukan dan belayannya, nanti. Suci, diam gadis itu membentak, alisnya yang hitam panjang itu melengkung indah. Cui-im tidak bicara lagi, hanya terdengar dia ketawa dan mencambuk empat ekor kuda itu sehingga jalannya kereta makin kencang. Kembali kenghang tergoncang-goncang, akan tetapi dia segera dapat mengerahkan singkangnya dan kini dia duduk diam tidak bergerak seperti nona di depannya. Mulailah nona itu memandangnya, dan sungguh pun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, akan tetapi pandang matanya penuh pengertian bahwa pemuda di depannya ini memiliki singkang yang hebat. Nona, jangan perhatikan omongan cuwi, elh, dia itu. Aku sama sekali tidak membujuk layu, nona, melainkan hendak bertanya kenapa setelah nona menyelamatkan nyawaku, kini malah menawanku. Ibuku yang menyuruhku, aku hanya pelaksana saja, jawabnya sederhana. Dan jangan mengira aku sudi menolongmu. Apabila tidak ingin memenuhi perintah ibu, biar suci mau membunuh seribu orang macam engkau, aku tidak akan peduli. Wah, pahit benar ucapan ini, pikir kenghong. Akan tetapi tak mungkin dia bisa marah menghadapi seorang gadis seperti ini. Ibumu, siapakah dia, nona? Lem hai sini. Oh tadinya kenghong mengira bahwa sebagai semoy dari cuwi im tentu nona ini merupakan murid kedua lem hai sini. Kiranya bukan hanya muridnya, malah putrinya. Pantas saja, biarpun disebut sumoy oleh cuwi im, akan tetapi nona ini memiliki tingkat ilmu kepandayan yang lebih tinggi dan juga disedani oleh sucinya itu. Kau sudah mengenal nama ibuku? Sudah, nona, ibumu adalah datuk pertama dari Butek Sukawai, bukan? Hem, kau hanya mendengar saja dari suci tentu. Aku sudah pernah bertemu dengan tiga orang dari Butek Sukawai yang semuanya kalah oleh suhu. Hem, sombong. Kalau bertemu ibu, suhumu akan mampu sampai seratus kali. Nona, bolahkah aku mengetahui namamu? Alis yang indah itu terangkat, metri yang bagus itu mengeluarkan sinar berapi dan mulut yang segar itu membentak. Kau, selain hidung belang, juga ceriwi sekali. Hai hai hik, sumoy. Tidak benarkah kata-kataku bahwa dia pandai merayu? Suci, berhenti dulu. Kereta berhenti secara tiba-tiba dan hal ini saja membuktikan betapa pandainya cuwi in menguasai empat ekor kuda ik menarik kereta dan betapa kuat kedua lengan yang kecil itu. Alis Nona baju putih itu masih berdiri ketika dia melolos sabuknya yang putih panjang, lalu tanpa banyak cakap dia mengikat kedua kaki kenghang dengan ujung sabuk dan setelah itu dia melempar tubuh pemuda itu ke belakang kereta. Jalan terus, Suci. Hai hai hik hik, agaknya engkau pun tidak tahan terhadap rayuannya, sumoy. Hati-hatilah, engkau sama sekali belum berpengalaman. Diam, Suci bentak gadis itu sambil merenggut, dan kereta dijalankan cepat oleh cuwi in yang terkekeh-kekeh. Kini tubuh kenghang yang rebah terlentang di belakang kereta, diseret di atas tanah berbatu. Kedua tangannya dibelenggung, kedua kakinya diikat ujung sabuk, adapun ujung sabuk lainnya oleh gadis itu diikatkan pada tiang kereta. Sabuk itu cukup panjang hingga tubuh kenghang terpisah 4 meter dari kereta. Pemuda ini cepat-cepat mengerahkan singkang untuk melindungi tubuh belakangnya yang terseret. Apabila tidak kuat singkangnya, tentu kulit tubuh belakangnya akan habis babak bundas. Biarpun kini hawa sakti di tubuhnya melindungi kulitnya, akan tetapi tidak dapat melindungi pakaiannya sehingga sebentar saja habislah pakaiannya di bagian belakang, compang-camping tidak karuhan. Diam-diam kenghang mengutuk, wah, gadis setan. Dua orang gadis itu benar-benar seperti iblis-iblis betina, sungguhpun kekejian mereka itu agak berbeda. Cumiim cabul dan pengejar kepuasan hawa nafsu, sebaliknya semuanya ini alim dan pendiam, akan tetapi keduanya mempunyai kekejaman yang sama. Bahkan boleh jadi gadis baju putih ini lebih kejam lagi. Kenghang yang rebah terlentang dan terseret di belakang kereta sekarang dapat melihat keadaan di kanan-kiri kereta sampai jauh di depan. Mereka sedang melalui jalan sunyi di pegunungan, jauh dari dusun-dusun. Diam-diam dia berpikir dan ingin sekali mengetahui apakah dua orang gadis iblis itu akan tetap menyeretnya seperti ini kalau melalui dusun dan kota? Apakah mereka akan membiarkan dia terseret dan menjadi tontonan? Tentu penguasa setempat akan turun tangan kalau melihat peristiwa ini, akan tetapi penguasa manakah yang sanggup melarang dua orang gadis iblis itu? Tiba-tiba Kenghang melihat di depan sebelah kiri muncul dua orang penunggang kuda, yakni dua orang laki-laki tinggi besar berusia 50 tahun yang menghadang kereta dengan senjata golok di tangan, memberi isyarat dengan tangan agar kereta dihentikan. Cui-im menghentikan kereta itu dan memandang dengan alis berkerut marah. Kalian ini mau apakah? Apakah perampok-perampok buta? Hem, Ang Kiam Tok Sian Li. Masih berpura-pura tidak mengenal kami Tiantai Sian Tu, sepasang golok bumi langit. Kami memenuhi perintah suhu untuk minta tawananmu, murid Sin Ciu Kiamong. Memandang muka suhu kami, harap Kasuka mengalah kepada kami jawaban ini keluar dari mulut kakek yang sebelah kiri. Setelah kini berhadapan, barulah Cui-im melihat jelas betapa muka kedua orang kakek itu serupa benar. Teringatlah dia akan murid kembar dari Pets Jius Yan Ong, maka dia tertawa mengejek. Hai hai hik, jangan hanya kalian Tiantai Sian Tu yang maju meminta tawanan, walaupun gurumu sendiri yang datang takkan kuberikan. Kalian mau apa? Hah, Ang Kiam Tok Sian Li. Kami masih memandang muka gurumu maka masih bicara dengan baik-baik, akan tetapi engkau sombong. Turunlah dan mari kita lihat siapa yang lebih unggul di antara kita. Yang unggul berhak membawa pergi murid Sian Jiu Kiamong. Bagus, kalian sudah bosan hidup. Cui-im meloncat turun dari kereta sambil mencabut pedang merahnya. Akan tetapi begitu meloncat dan menerjang, Cui-im mengeluh karena dia baru teringat akan keadaannya, akan tenaga Sinkang yang sebagian besar telah lenyap semenjak malam tadi dia bermain cinta dengan Keng Hong. Apalagi sekarang yang dihadapinya adalah dua orang murid Pat Jiu Sian Ong yang merupakan seorang di antara empat Datuk Butek Sukawaii. Kalau dalam keadaan normal sekalipun, tak mungkin ia dapat menangkan pengeroyokan dua orang ini dan mungkin hanya akan sanggup mengalahkan seorang di antara mereka. Akan tetapi sekarang, dengan Sinkangnya habis setengahnya lebih, melawan seorang di antara mereka sekalipun dia tak akan menang. Keng Hong yang sekarang sudah bangkit duduk karena kereta itu tidak menyerapnya lagi, melihat betapa Cui-im sedang terdesak hebat oleh dua orang laki-laki bersenjata golok yang menggunakan julukan sepasang golok bumi langit itu. Untung bahwa pedang Cui-im benar-benar hebat, kalau tidak, tentu dalam beberapa gebrakan saja ia akan roboh. Cui-im mainkan pedangnya secepat mungkin, dan biarpun dia sama sekali tidak mampu melakukan serangan balasan, namun dia masih mampu mempertahankan dirinya dengan gerakan pedang dan juga sambil mengelak ke sana kemari. Dia sudah terdesak hebat dan menurut taksiran Keng Hong, tidak sampai sepuluh jurus lagi gadis itu tentu akan roboh. Sumoy, tidak lekas membantuku kau menunggu apalagi Cui-im yang repot itu akhirnya berteriak-teriak. Keng Hong hanya melihat muwili, tirai, kereta itu tersingkap dari dalam, lantas berkelebat segulung cahaya putih berturut-turut dua kali. Cahaya ini menyebar ke arah kedua orang kakek yang mendesak Cui-im. Mereka cepat menangkis dengan pedang, namun mereka segera berteriak kesakitan dan meloncat ke belakang. Ternyata pangkal lengan kedua orang kakek itu sudah terluka dan mengeluarkan darah. Yang melukai mereka ialah dua butir bola putih yang permukannya halus namun mempunyai duri-duri runcing dan pada saat dua bola tadi berhasil ditangkis, bola itu tidak runtuh ke atas tanah melainkan melesat dan melukai lengan mereka. Pada waktu dua orang kakek itu melihat wajah Ayu yang tersembul keluar dari balik tirai, mereka terkejut dan cepat menjurah ke arah kereta. Kiranya Song Bun Siuli, gadis cantik berkabung, juga turut hadir di sini. Maafkan atas kelancangan kami sesudah berkata demikian, kakek kembar itu lalu membalikan tubuh dan berlari pergi. Hei, kembalilah. Mari kita bertanding sampai seribu jurus. Belum bolong dadamu sudah lari, pengecut Cui-im berteriak-teriak menantang. Suci, jalan terus terdengar gadis baju putih yang kini julukannya telah dikenal oleh Keng Hang berkata halus. Kereta berjalan lagi amat kencangnya, dan terpaksa Keng Hang kembali merebahkan diri telentang lagi, diseret-seret kereta. Ia bergidik bila mengingat julukan gadis baju putih itu. Song Bun Siuli, gadis cantik berkabung. Mengapa berkabung? Pantah saja pakaiannya serba putih, bahkan senjatanya yang lihai, sabuk yang kini mengikat kedua kakinya, juga putih dan senjata rahasia yang berbentuk bola itu pun putih. Cepatlah, Suci. Setelah murid-murid Pets Jius Yang Ong muncul, kurasa yang lainnya akan muncul pula. Untung kau berada di sini, Sumoy, kalau tidak, wah berabe juga. Aku, aku kehilangan sebagian besar sinkang di tubuhku karena, bocah setan itu. Apa? Mengapa dan bagaimana Song Bun Siuli bertanya heran? Benar, tenagaku disedot habis olehnya. Keparat. Setelah malam tadi, entah bagaimana aku pun tidak tahu. Dia memang hebat, aku sampai lupa diri dan aku, tersedot habis. Wah. Suci, diam. Kau tahu aku tidak sudi mendengarkan omongan-omonganmu yang cabul. Kereta berjalan terus lebih cepat lagi. Kenghang terkeguan mendengar omongan mereka itu. Dia sendiri pun tidak tahu mengapa Cui In menjadi lemah. Tersedot olehnya. Ia lalu teringat akan peristiwa di Kunlunsan, di mana tanpa dia sadari dia pun telah menyedot sinkang dari Ki Yang Tojin dan Tosu-Tosu lain. Akan tetapi pada saat itu dia menghadapi pukulan sinkang yang amat berat. Sedangkan malam tadi dengan Cui Im, ah, dia tetap tidak mengerti. Diam-diam di Akagumi Song Bun Siuli. Betapa lihai gadis muda itu. Hanya dengan dua butir bola saja dia mampu mengusir murid-murid Pets Jiusian Ong yang dia lihat tadi amat lihat ilmu goloknya. Lewat tengah hari, ketika matahari mulai condong ke barat, mereka tiba di sebuah hutan dan jauh di depan menjulang tinggi pegunungan yang rupanya banyak dusun-dusunnya karena dari jauh sudah nampak genteng-genteng rumah yang kemerahan. Kenghang yang diseret kereta mulai merasa tersiksa karena selain haus dan lapar, juga debu yang mengebul dari roda-roda kereta itu seolah-olah dilemparkan semua padanya, membuat rambut dan alisnya menjadi putih, juga mukanya menjadi putih semua. Untuk bernapas pun terasa sukar di dalam kepulan debu yang tebal ini. Tiba-tiba Cui Im berseru nyaring dan tangan kirinya menyabar dua batang anak panah yang menyambarnya. Hebat kepandayan ini dan diam-diam kenghang yang melihat itu menjadi kagum. Jalan terus, suci. Biarkan aku yang melayani mereka berkata Sengbun Siuli dengan suara dingin. Kini berkelebat bayangan putih dan tahu-tahu gadis itu sudah berdiri di atap kereta, lalu minta pinjam cambuk kuda yang masih dipegang oleh Cui Im. Cambuk ini cukup panjang dan dengan tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanannya memegang gagang cambuk, Sengbun Siuli berdiri dengan gagah tanpa bergerak, hanya matanya saja yang menatap tajam ke depan. Tiba-tiba dari arah kiri menyambar tiga batang anak panah, sebuah ke arah Cui Im dan yang kedua ke arah Sengbun Siuli dan anak panah yang datang menyambar sekali ini, walaupun warnanya juga hitam seperti tadi, namun mengandung kecepatan dan tenaga dasyat sehingga mengeluarkan bunyi mendesing. Cui Im tidak mempedulikan datangnya anak panah yang menyerangnya, melainkan tetap mencurahkan seluruh perhatian kepada kendali empat ekor kuda yang dipegangnya dan dibalapkannya dengan cepat. Dia sudah percaya penuh akan penjagaan semuanya dan kepercayaan ini pun tidak sia-sia. Terdengar suara cambuk meledak-ledak, dan tiga batang anak panah itu sudah kena digulung dan dibelit ujung cambuk. Keng Hang Melongo melihat itu dan dia lebih terbelalak lagi ketika nona baju putih itu menggerakkan cambuknya, membuat tiga batang anak panah meluncur ke arah kiri dan, terdengar jerit-jerit mengerikan yang lantas disusul dengan terjungkalnya tubuh tiga orang yang tadi bersembunyi di balik batang pohon. Kiranya nona baju putih yang lihai sekali itu telah meretau ranak panah kepada pemiliknya masing-masing dan secara kontan keras telah membalas mereka. Tiba-tiba terdengarlah suara keras yang bergema di seluruh hutan itu, seolah-olah suara raksasa yang sakit, padahal suara itu merupakan suara banyak orang yang mengucapkan sebuah kalimat secara berbareng, atas perintah Pak San Kwe Iong, Kami mohon tawanan putra Sin Ziyu Kiamong ditinggalkan di hutan ini. Suci, berhenti sebentar, kata Song Bun Siuli dengan suara halus. Kereta berhenti dan kini tampaklah puluhan orang, sedikitnya ada tiga puluh orang yang mengurung kereta itu dalam jarak lima puluh meter. Mereka itu tadinya bersembunyi di balik pohon-pohon dan di dalam gerombolan-gerombolan semak. Terdengar suara Song Bun Siuli yang berdiri di atas kereta dengan cambuk di tangan, suaranya masih tetap halus merdu, namun kini dikerahkan dengan penggunaan tenaga hikang sehingga menjadi nyaring dan bergema lebih dasyat daripada suara banyak orang tadi. Murid Sin Ziyu Kiamong menjadi tawanan lem hai sini. Di sini ada Song Bun Siuli dan Ang Kiam Tok Sianli yang melindunginya, siapapun tidak boleh mengganggu tawanan. Kenghang yang kini sudah duduk di atas tanah, diam-diam memandang dengan hati geli. Dia tidak tahu siapakah adanya banyak orang-orang laki-laki yang tinggi besar dan kelihatan galak-galak itu, akan tetapi yang dia tahu adalah bahwa dia dijadikan rebutan. Dijadikan rebutan di antara para tokoh Keng O, bukan tokoh-tokoh kaum bersih seperti ketika gurunya dulu diketung di Kiam Kok San, melainkan tokoh-tokoh hitam yang amat lihai. Namun, baik tokoh bersih maupun tokoh sesat, semua memiliki pamrih yang sama yaitu menghendaki sianggok Kiam dan warisan mendiang suhunya. Kini timbulah keinginan hatinya untuk mencari serta mendapatkan pusaka peninggalan suhunya. Apabila semua tokoh Keng O menginginkan pusaka itu, sudah barang tentu pusaka itu amat berharga dan penting. Sesudah mendengar disebutnya nama Song Bun Siuli, kini para pengurung itu menjadi ragu-ragu dan mereka terdiam, kemudian muncul empat orang tinggi besar yang usianya sudah 40 tahun lebih. Di tangan masing-masing memegang sehelai rantai baja yang digantungi sebuah tengkorak manusia. Melihat rantai dengan tengkorak itu teringatlah kenghang akan kakek tinggi besar yang berkulit hitam arang, yang matanya putih, telinganya seperti telinga gajah dan badannya berbulu, yaitu Pak San Kwe I Ong. Senjata kakek itu pun berupa seutas rantai besar dengan dua buah tengkorak pada kedua ujungnya. Hanya bedanya, rantai empat orang laki-laki ini hanya bertengkorak satu. Kami Pak San Su Liyong, empat naga pegunungan utara, jauh-jauh datang melakukan perintah suhu. Mengingat akan sahabat segolongan, biarlah kami menyampaikan salam suhu kepada Jiwi Syo Chia, nona berdua, untuk disampaikan kepada Lem Hai Sini dan salam kami sendiri kepada Jiwi. Kemudian, mengingat akan persahabatan, harap Jiwi luluskan kami meminjam sebentar tawanan itu. Hai hai hik hik. Enak saja membuka mulut Cui Im tertawa mengejek. Kami yang susah payah menawan, tapi kalian yang hendak memboyong. Aturan mana ini? Lebih baik kalian pergi dari sini dan sampaikan kepada Pak San Kwe I Ong bahwa apabila dia menghendaki tawanan, biarlah dia mencoba merampasnya dari tangan guruku. Suci, tidak perlu banyak bicara melayani mereka. Pak San Su Liyong harap tahu diri dan jangan mengganggu kami. Betapapun juga, kami tak akan menyerahkan tawanan kata gadis baju putih sambil menudingkan telunjuknya ke arah empat orang tinggi besar itu. Hem, kalau begitu, terpaksa kami akan menguji kepandayan Jiwi, apakah cukup patut menjadi pengawal tawanan penting? Bagus, majulah Song Bun Siuli dan Ang Kiam Tok Sian Li sudah meloncat turun. Tenaga Sin Kang Chuin masih belum normal, belum pulih seperti biasa, akan tetapi tidak selemah tadi karena di sepanjang jalan gadis ini telah melatih napas untuk menghimpun tenaganya yang tercecer. Dia masih dapat mengandalkan ilmu pedangnya yang memang hebat dan pedang merahnya yang ampuh. Adapun gadis baju putih itu sudah memutar cambuknya sehingga terdengar bunyi ledakan-ledakan nyaring. Empat orang tinggi besar itu menyambut kedua orang nona ini dengan sambaran rantai mereka dan terdengarlah suara bersyutan, tanda bahwa mereka itu memiliki tenaga besar sekali dan dari mulut tengkorak-tengkorak itu kadang-kadang mengebul asap putih yang beracun. Pertandingan dua lawan empat ini berlangsung seru, akan tetapi kenghang yang duduk di belakang kereta dapat melihat jelas betapa sebetulnya Chuwi Im hanya melawan seorang saja sedangkan lawan yang tiga orang diborong oleh Song Bun Siuli. Makin kagumlah hatinya menyaksikan nona baju putih itu. Tiga rantai tengkorak yang mengekungnya tidak boleh dipandang ringan karena ternyata bahwa naga-naga dari paksan itu benar-benar mempunyai kepandayan tinggi, malah jika dibandingkan dengan Tiantes yang tuh murid Pets Jius Yan Ong, agaknya empat orang ini masih lebih berat. Akan tetapi pecut di tangan Song Bun Siuli amat lincah gerakannya, menyambar-nyambar dengan suara nyaring seperti halilintar mengamuk dan mengancam kepala tiga orang lawannya. Asap putih yang mengepul dari mulut empat tengkorak itu adalah hawa beracun. Akan tetapi menghadapi ini, dua orang murid Lam Hai Sini tentu saja memandang rendah karena guru mereka adalah ahli racun nomor satu di dunia ini. Baik Song Bun Siuli maupun Cui Im sudah mengeluarkan sehelai sapu tangan berwarna kuning yang amat harum, lalu menggosok-gosokkan sapu tangan masing-masing dengan keras ke hidung dan mulut mereka, kemudian menyimpan kembali sapu tangan itu baru menghadapi lawan tanpa mengkhawatirkan asap beracun. Biarpun tenaga singkangnya belum pulih seluruhnya, Akan tetapi ilmu pedang angkiam Toksian Li memang hebat, sehingga tidak percuma dia berjulukan si pedang merah, dan kecerdikannya serta kekejamannya membuat dia patut pula dijuluki Toksian Li si Dewi Beracun. Karena tiga orang lawan diborong semuanya dan dia sendiri hanya menghadapi seorang lawan, pedangnya sudah sanggup mengimbangi gulungan sinar rantai, bahkan beberapa kali hampir berhasil melukai lawan, yaitu memapas bagian ujung bajunya dan membuat tertak rahang tengkorak. Kenghang yang menonton pertandingan itu, duduk dengan hati tegang, juga dia menjadi kagum. Semenjak turun gunung, dia telah menyaksikan pertandingan-pertandingan yang hebat. Sekarang mengikuti pertandingan antara murid-murid orang sakti, murid-murid dua orang datuk dari golongan sesat yang tinggi ilmunya, matanya menjadi kabur. Gulungan sinar pedang di tangan cuin merah dan indah sekali, membentuk lingkaran-lingkaran yang makin lama makin melebar, mengurung gulungan sinar yang dibuat oleh rantai tengkorak lawannya. Adapun cambuk di tangan Song Bun Si Uli juga telah lenyap bentuknya, yang tampak hanya gulungan sinar hitam yang berkelebatan di angkasa dan mengeluarkan bunyi meledak-meledak keras sekali. Sinar hitam ini dapat menahan rantai tengkorak ketiga orang lawannya yang berusaha keras untuk mengalahkan gadis muda yang namanya sudah hamat dikenal di dunia Kang Ou itu. Mendadak kenghang mendapat perasaan aneh dan menengok ke belakang. Alangkah kagetnya pada saat dia melihat bahwa dari arah belakang berindap-indap datang puluhan orang dan jelas sekali mereka berniat untuk menangkapnya. Mereka adalah anak buah paksan seliong yang datang menghampirinya dengan sikap mengancam, seperti segerombolan serigala yang hendak menyergap seekor kijang. Kenghang maklum akan bahayanya apabila terjatuh ke tangan anak buah paksan KWI Ong. Memang tidak enak juga menjadi tawanan dua orang gadis berhati ganas itu, akan tetapi menjadi tawanan orang-orang kasar ini agaknya akan lebih mengerikan pula. Kenapa dia tidak membebaskan diri saja? Kalau tadinya dia masih belum membebaskan diri adalah pertama, dia suka melayani permainan asmara Chow In yang benar-benar telah dinikmatinya dan kedua, karena dia tertarik dan berterima kasih kepada Song Bun Siul yang menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi sekarang, melihat dirinya mulai diperebutkan seperti sebuah benda berharga, Kenghang menjadi muak dan tiba-tiba timbul keinginannya untuk meloloskan diri selagi ada kesempatan mereka saling gasak itu. Kenghang mengerahkan singkangnya, mendesak pusat tenaga di pusar lalu menyalurkan hawa sakti yang dia lunturkan ke arah sepasang lengannya, kemudian sekuat tenaga dia merenggut. Tali sutra hitam yang mengikat pergelangan tangannya bukan sembelarang tali, kuatnya melebih kawat baja. Namun tali itu masih tidak dapat menahan singkang yang tersalur di kedua lengan itu, yang kekuatannya amat luar biasa, seperti tarikan dua buah belalai gajah. Tali itu mengeluarkan bunyi keras ketika terputus dan bergerak-gerak seperti tubuh hular terputus di atas tanah. Kenghang hanya merasakan kulit pergelangannya panas. Dia cepat membungkuk dan melepaskan tali sutra putih yang mengikat kakinya. Dia tidak mau memutuskan tali kakinya yang dia tahu adalah sabuk sutra yang dijadikan senjata si nona baju putih, maka setelah tangannya bebas dia melepaskan tali kakinya. Pada saat itu, empat orang tinggi besar telah menubruk dan menangkapnya, ada yang merangkul kaki, ada yang merangkul pinggangnya, ada yang memegangi tangan dan ada yang memiting leher. Akan tetapi Kenghang tidak peduli, dia terus bangun dan berjalan mendekati kereta, menyeret empat orang itu yang melekat di tubuhnya seperti lintah. Kenghang menyendal sabuk putih kemudian berseru kepada Song Bun Siuli yang sibuk melayani tiga orang musuhnya. Song Bun Siuli, nih senjatamu, terimalah. Dia sudah menggulung sabuk itu dan melemparkannya ke arah gadis berbaju putih yang mengeluarkan suara heran akan tetapi cepat menyambar senjatanya yang istimewa ini dan mengganti cambutnya dengan sabuk putih. Hebat bukan main gerakan Song Bun Siuli setelah diakini mainkan sabuk sutra putih itu. Tampak sinar putih bergulung, sangat tebal menyilaukan matelaksana pelangi berwarna putih perak dan dalam tiga jurus saja sabuknya sudah melibat rantai seorang di antara tiga lawannya dan sekali renggut, rantai itu terlepas dari tangan lawan dan ujung sabuk yang sebelah lagi sudah menotoknya roboh. Dua orang lawan yang lain menjadi marah dan menerjang lebih dasyat lagi, akan tetapi dilayani oleh gadis baju putih itu dengan sikap tenang. Setelah kini senjatanya kembali ke tangannya, gadis ini menjadi lebih tenang dan penuh kepercayaannya pada diri sendiri. Kenghang masih dikeroyok oleh empat orang tinggi besar yang hendak menawannya dan sambil berteriak-teriak belasan orang tinggi besar lain merubungnya, siap membantu teman-teman mereka kalau kewalahan. Keadaan kenghang seperti seekor jengkrik yang dirubung semut. Kenghang menjadi marah dan tidak sabar lagi. Dia mengeluarkan seruan keras sambil menggoyang tubuhnya, gerakannya seperti seekor harimau yang menggoyang tubuhnya sehabis tertimpa air hujan. Terdengar pekek kaget kemudian tubuh empat orang yang tadi menempel di tubuhnya, mencelat keempat penjuru sampai lima enam meter jauhnya lalu menimpa teman-teman sendiri. Tangkap! Jangan sampai dia lari! Orang-orang yang menjadi kaki tangan Pak San Seliong itu terus berteriak-teriak sambil mengepung. Mereka ini hanya merupakan segerombolan orang liar yang mengandalkan tenaga, keberanian dan pengalaman bertempur karena orang-orang ini datang dari utara, menjadi anak buah Pak San Seliong yang terkenal sebagai pemimpin orang-orang liar di luar tembok besar sebelah utara. Namun tenaga mereka hanyalah tenaga otot dan tebalnya kulit, tentu saja menghadapi kenghang mereka itu tidak banyak artinya. Kenghang mulai mengamuk untuk mencari kebebasannya. Ia menggunakan kaki dan tangannya, menendang dan mengukul. Para pengeroyok berteriak-teriak kesakitan karena setiap pertemuan kaki tangan mereka dengan kaki tangan kenghang pasti mengakibatkan tulang patah dan kulit pecah. Melihat anak buah mereka kocar-kacir, ditambah lagi seorang di antara mereka sudah tertotok roboh, tiga orang di antara Pak San Seliong menjadi kacau permainannya. Apalagi kini Song Bun Siuli sudah memegang senjatanya sendiri yang sangat ampuh, maka tiga orang tinggi besar murid-murid Pak San Kwe Yong itu tidak dapat bertahan lagi. Pedang merah di tangan Kwe Yong berhasil melukai pundak kiri lawannya, sedangkan kedua ujung sabuk sutrap putih di tangan sumuinya yang amat lihai itu telah merampas sehelai rantai dan memecut muka seorang lawan lagi sehingga pipinya terluka dan berdarah. Melihat empat lawannya mundur dan para anak buah mereka pun kocar-kacir dan mulai menjauhi Keng Hong, Song Bun Siuli cepat berkata dan meloncat mendekati Keng Hong, lekas masuk kereta. Kita melanjutkan perjalanan. Keng Hong berdiri memandang gadis itu, kemudian menjawab, Aku tidak mau. Aku ingin melanjutkan perjalananku sendiri, Nona. Kau, kau hendak melawanku. Song Bun Siuli berkata halus, namun suaranya dingin, dan sabuknya siap di tangan. Hati-hati, sumui. Dia memiliki tenaga mukjizat kata Chui In yang juga sudah melompat dekat, tidak mempedulikan paksan Seliong yang mulai menolong teman-temannya dan meninggalkan tempat itu karena maklum bahwa mereka tidak mungkin dapat melanjutkan usaha mereka merampas tawanan. Chia Keng Hong, lekas kembali ke kereta. Mereka tentu akan datang kembali, dan kalau yang muncul guru mereka paksan Kwe Iong, atau guru Tiantes yang tu tadi yaitu Pat Jiu Sian Ong, kami tidak akan dapat mempertahankan engkau lagi. Berkata pula Song Bun Siuli, suaranya tetap halus akan tetapi bukan merupakan bujukan, melainkan peringatan. Keng Hong masih berdiri dengan kedua kaki terpentang, kokoh kuat seperti batu gunung, akan tetapi pakaian pada sebelah belakangnya sudah compang-camping tak karuhan. Dia mengjeleng kepala dan memandang kedua orang nona itu dengan pandang mata, tajam. Tidak, aku ingin bebas. Sumoy, hajar mampus saja laki-laki tak berbudi ini teriak Cui Im yang sudah melangkah maju dan siap dengan pedang merahnya. Tahan, suci ibu menghendaki dia hidup-hidup. Eh, Keng Hong, engkau sendiri tadi mengaku bahwa aku telah menyelamatkan jiwamu. Inikah balasanmu? Hendak melawan aku? Beginikah kegagahan murid Sin Jiukiamong? Kasihan kakek itu yang tentu gelisah di dalam akhirat kalau menyaksikan muridnya yang tak mengenal budi. Wajah Keng Hong menjadi merah sekali dan dia mengepal tinjunya. Sudahlah, jangan membawa-bawa nama suhu. Baik, aku mau ikut akan tetapi ingat hanya untuk menuruti perintahmu sebagai balas jasa atas pertolonganmu. Sesudah bertemu dengan Leng Hai Sin Ni, kuanggap hutangku kepadamu telah lunas setelah berkata demikian Keng Hong lalu berjalan menuju ke kereta. Cui Im menyenggol lengan sumoynya dengan siku sambil menggerakkan muka ke arah Keng Hong yang tampak oleh mereka dari belakang sambil terkekeh dan berbisik. Lihat, sumoy, hebat tidak dia? Gadis baju putih itu memandang dan wajah yang cantik jelita itu seketika menjadi merah sekali. Matanya yang jelita terbelalak pada saat ga melihat ke arah tubuh belakang Keng Hong. Pakaian bagian belakang yang compang camping dan kulitnya yang penuh debu itu masih tidak dapat menyembunyikan sebuah punggung yang tegak dengan lengkung kuat di bagian bawah seperti terbuat daripada baja. Bau yang bidang, pinggang yang kecil dan sepasang pinggul yang bulat membayangkan otot-otot yang dipenuhi tenaga di atas kaki yang kuat. Cepat-cepat dia memejamkan mata, tidak mau memandang lagi dan mulutnya mencela. Suci, kau selalu mendahulukan nafsu-nafsu mu. Kau tahu aku tidak sudi memperhatikan pria gadis ini membuang muka dan setelah Keng Hong memasuki kereta, barulah dia berkata, ambilkan selimut dan suruh dia menutupi tubuh belakangnya secara pantas. Cui Im terkekeh dan berlarian ke kereta, mengambil selimut dan melemparnya ke arah Keng Hong. Keng Hong, tutupi rapat-rapat badanmu yang sebelah belakang, kau membuat sumoy menjadi jijik, hai hai hai. Kemudian dia melompat ke atas di sebelah depan dan segera membalapkan empat ekor kuda setelah sumoynya pun melompat masuk dan duduk di hadapan Keng Hong dengan sikap tidak acuh. Dari luar terdengar suara seorang di antara Pak San Su Liyong. Kalian tunggu saja. Suhu sendiri yang akan merampas tawanan itu. Namun dua orang murid Lan Jai Sin Ni ini tidak mempedulikan teriakan mereka dan terus membalapkan kereta ke selatan. Kereta berguncang-guncang, namun Keng Hong duduk anteng, matanya tak pernah terlepas dari wajah gadis di depannya. Dia menjadi makin kagum. Gadis ini amat lihai ilmu silatnya, juga wataknya jauh berbeda dengan watak Cui Im yang cabul dan senang mengumbar nafsunya. Gadis ini pendiam, bahkan sama sekali tidak pernah memperlihatkan kegembiraan. Betapapun juga dalam hal kekejaman dan keganasan, gadis baju putih ini mungkin sepuluh kali lebih ganas dari Cui Im, sungguh pun agaknya tidak berwatak licik dan curang seperti sucinya itu. Diam-diam dia membuat perbandingan. Yang manakah yang baik di antara kedua orang gadis ini? Cui Im hidup sebagai seorang yang ingin menikmati hidup sebanyaknya, selalu menuruti nafsunya tanpa peduli akan apapun, hendak meraih sebanyaknya kesenangan dunia tanpa peduli tidak akan dicap gadis cabul atau tidak. Pendeknya segala hal di dunia ini harus diarahkan demi kesenangan diri pribadi. Gadis seperti itu tentu saja tidak memiliki kesetiaan terhadap siapapun kecuali dirinya sendiri. Akan tetapi gadis yang jauh lebih muda dan jauh lebih cantik juga lebih lihai yang duduk di depannya ini memiliki type tersendiri dan sukar sekali merabah-rabah untuk mempelajari wataknya. Wajah cantik ini seolah-olah memakai kedok dari salju, begitu dingin dan sukar sekali dijemuk isi hatinya karena apa yang terkandung di dalam hati dan pikirannya sama sekali tidak mengubah kulit muka yang halus dan tetap dingin itu.